Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Emri Falkurniawan Dari Universitas Sultan Syarif Kasim Prodi Teknik Informatika Fakultas Sain dan Teknologi Pada video saya Kali ini tentang pelajaran sistem digital Saya akan membahas Beberapa materi Yang telah diberikan oleh dosen saya Baiklah Agar tidak memperpanjang muka dimah Marilah kita langsung saja Ke intinya Simak dan Didengar ya teman teman Yang pertama itu ada Plaker Satu Multiplaker Sebuah multiplaker adalah rangkaian logika Yang menerima beberapa input data digital Dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu Untuk dikeluarkan pada sisi output seleksi-seleksi data-data di input Dilakukan oleh selektor lain Yang juga merupakan input dari multiplaker tersebut Multiplaker adalah sebuah perangkaian yang dapat menyeluruhkan beberapa jalur data Ke satu jaluran luaran Multiplaker mempunyai satu atau banyak sinyal masukan yang telah terhubung pada masukannya Pemilihan saluran masukan dilakukan oleh sinyal kontrol Suatu multiplexer dengan jumlah dua saluran masukan memerlukan sinyal kontrol Multiplaker atau Moogs Atau selektor data adalah suatu rangkaian logika Yang dapat menerima suatu hingga Banyak input data Dan untuk suatu saat tertentu Hanya mengizinkan satu data Input Sebagai sebuah pengontrol digital Moogs memiliki jumlah kanal input lebih dari satu Minimal dua atau kelipatan dua Dan hanya memiliki satu kanal output Banyaknya selektor dilihat dari banyaknya kanal input N Contoh Multiplaker IC74LS151 Merupakan data selektor atau multiplaker Yang memiliki satu dari lapan saluran input Dengan hanya menggunakan tiga sinyal kontrol Yang pertama komputer ini mempunyai lapan buah masukan yaitu I0, strip 17, dan dua luaran yaitu Z dan Z-Action Yang kedua pemilihan data akan dilakukan oleh kaki A, B, dan C Yang ketiga untuk mengaktifkan fungsinya sebagai sebuah multiplaker Komponen ini harus mempunyai satu masukan enable Yaitu masukan berbentuk aktif low Yang keempat sedangkan kaki 8 dihubungkan ke GND Dan kaki 16 dihubungkan ke VCC plus 5V Terus ada fungsi multiplaker Yang pertama itu ada multiplaker dapat digunakan pada seleksi data Data routing atau perjalanan data Multiplaker biasanya menentukan perjalanan dari 1 November data Di antara beberapa sumber kesatuan ke satu tujuan Yang kelima Operation sequencing atau pengurutan operasi Yang keenam Konversi rangkaian dari paralel ke seri Yang ketujuh Kebanyakan sistem digital memproses data binar secara paralel Atau seluruh bit secara bersamaan Karena memerlukan lebih banyak saluran transmisi Maka data binar berbentuk paralel Sering diubah menjadi bentuk data seri sebelum disalurkan ketujuan yang jauh tersebut Yang kedelapan Menghasilkan sebuah bentuk gelombang Yang kesembilan adalah menghasilkan sebuah fungsi logika Selanjutnya ada demultiplaker Demultiplaker adalah perangkat yang mengambil sinyal input yang tunggal Yang memilih salah satu dari bentuk output yang didata baris Yang berhubungan ke input tunggal multiplaker Satu multiplaker yang banyak dipakai dengan demultiplaker Untuk melengkapkan data dan di ujung penyerima Bentuk multiplaker elektronik yang bisa dianggap sebagai beberapa masukan tunggal output switch Yang demultiplaker sebagai bentuk masukan tunggal Ganda output switch demultiplaker juga bisa diartikan dengan rangkaian logika yang menerima satu input Dan yang mendistribusikan input tersebut beberapa output yang telah disediakan juga untuk merupakan kebalikan multiplaker Lalu apa sih fungsi demultiplaker Fungsinya itu adalah untuk memilih input dari setiap jalur input N dan mengumpankannya ke satu jalur output Fungsi demultiplaker adalah untuk membalikkan fungsi multiplaker Dan bentuk pintasan multiplaker Demultiplaker adalah mux dan demux Beberapa multiplaker melakukan operasi multiplaking dan demultiplaking Fungsi utama multiplaker adalah menggabungkan sinyal input Memungkinkan kompresi data dan berbagi saluran transmisi tunggal Demultiplaker untuk file media digital Atau media demultiplaker Juga disebut splitter file oleh orang awam Atau penyedia perangkat lunak konsumen Adalah perangkat lunak yang mendupli plex setiap aliran elementer individu Dari file media Misalnya ada audio, video, atau terjemahan Yang mengirimkannya ke decoder masing-masing untuk melakukan decoding aktual Demultiplaker media bukanlah decoder itu sendiri Akan tetapi juga merupakan penangan wadah format yang memisahkan aliran program dari suatu file Dan memasuknya ke masing-masing audio, video, atau decoder subtitle Lalu fungsi utama demultiplaker itu ada lima Yang pertama adalah konversi bilangan pada rangkaian dari rangkaian paraleler ke rangkaian seri Yang kedua menghasilkan sebuah bentuk gelombang yang ada Tiga data ronteng atau perjalanan data Yang keempat pengurutan dari sebuah operasi Yang kelima, multiplaker selalu bisa untuk memilih salah satu alur data dari satu asal sebuah data Yang diantara beberapa asal kesebuah tujuan data yang telah ada Selanjutnya ada rangkaian sekwensial Pada rangkaian logika sekwensial Keadaan keluaran selain ditentukan oleh keadaan masukan Juga ditentukan oleh keadaan keluaran sebelumnya Hal itu menunjukkan bahwa rangkaian logika sekwensial harus mempunyai pengingat atau memori Atau kemampuan untuk menyimpai informasi Rangkaian dasar yang dapat dipakai untuk membentuk rangkaian logika sekwensial adalah lens dan flip-flop Perbedaan lens dan flip-flop terletak pada masukan clock Pada flip-flop dilengkapi dengan masukan clock Sedangkan pada lens, tidak Flip-flop hanya akan bekerja saat transisi pulsa clock dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi Tergantung dari jenis clock yang digunakan Transisi pulsa clock dari rendah ke tinggi disebut transisi positif Sedangkan transisi tinggi ke rendah disebut transisi negatif FFRS berdetak FFRS bekerja sinkron atau aktif height Simbol logika Ini gambar dari tabel kebenaran FFRS ini Ini adalah tabelnya Lalu kita lanjut Yang pertama adalah macam-macam flip-flop Flip-flop D Flip-flop D mempunyai karakteristik Akan menghasilkan output yang sama dengan logika pada jalur D Bila ada clock positif Bila tidak maka flip-flop tersebut ada dalam keadaan mengingat atau memori Berikut adalah tabel kebenaran simbol rangkaian dan rangkaian dari flip-flop D Inilah dia tabel-tabelnya Flip-flop JK merupakan elemen memori yang ideal digunakan sebagai pencacah Membagi frekuensi dan register Rangkaian flip-flop JK ditunjukkan oleh gambar di bawah ini Nah perhatikan teman-teman Ini gambar JK flip-flopnya Nah yang kedua ada counter atau rangkaian pencacah Counter adalah rangkaian logika sekuensial Yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk Yang dinyatakan bilangan binar Hampir seluruh peralatan elektronik Yang memperguna sistem digital di dalam rangkaiannya Berisi suatu alat yang dapat mengontrol urutan operasi program Alat tersebut dinamakan dengan pencacah atau counter Sedangkan menurut urutan hitungan yang terbentuk pada outputnya Maka counter dapat dibagi menjadi tiga Ada up counter, down counter, sama up down counter Baiklah kita bahas yang pertama itu adalah Asynchronous binari up counter Counter ini dapat menghitung bilangan binar Dengan urutan dari bawah ke atas Apabila digunakan 4 buah flip-flop Maka kita dapat melakukan hitungan paling tinggi adalah 1, 1, 1, 1 Counter yang dapat menghitung 1, 1, 1 Disebut 4 binari counter Oleh karena itu dapat menghitung dengan cara ke atas Maka disebut pula Asynchronous 4 binari up counter Gambarnya dapat dilihat sebagai berikut Ini gambarnya ya teman-teman Rangkaian di atas Rangkaian di atas Input J dan K dari seluruh flip-flop dibuat dalam keadaan 1 Sebelum pulsa pertama yang akan dihitung masuk input Maka seluruh output counter L4, L3, L2, dan L1 dibuat 0 terlebih dahulu Dengan jalan membuat clear dalam keadaan 0 Walaupun sesaat pada saat pulsa pertama bergerak dari 1 ke 0 Maka output flip-flop A akan berubah dari 0 ke 1 Output B akan tetap karena sinyal yang masuk pada input clock berubah dari 0 ke 1 Flip ketiga dan keempat juga tidak mengalami perubahan Karena sebelum ada perubahan pada input clocknya Jadi dapat disimpulkan Bahwa sesudah pulsa pertama datang keadaan output L4, L3, L2, L1 adalah 0, 0, 0, 0, 1 Selanjutnya Apabila pulsa kedua bergerak dari 1 ke 0 Output flip-flop 1 akan kembali menjadi 0 Akibatnya terjadi perubahan juga pada input clock flip-flop 2 Dari 1 ke 0 Sehingga output flip-flop 2 menjadi 1 Sedangkan flip-flop 3 dan 4 outputnya belum mengalami perubahan Karena pulsa counter ini adalah 0, 0, 1, 0 Begitulah seterusnya sampai pulsa ke-15 datang Keempat output rangkaian counter akan bernilai 1, 1, 1 Begitu masuk pulsa ke-16 Perubahan dari 1 ke 0 Datang maka output dari masing-masing flip-flop akan berubah menjadi 0, 0, 0, 0 Seperti keadaan awal Nah yang kedua ada Asynchronous binary down counter Prinsip kerja counter ini adalah Kebalikan dari up counter Yaitu menghitung bilangan binar dengan urutan mulai dari atas ke bawah Atau dari besar ke kecil Prinsip kerjanya pun tidak jauh berbeda dari up counter Bedanya hanya setiap output flip-flop diambil dari output key Sedangkan input clocknya dihubungkan dengan output not key Dari flip-flop sebelumnya Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar ini Ini perhatikan gambar ini kan kawan Prinsip kerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut Sebelum pulsa pertama datang Dan masuk ke input Seluruh output counter key 3 2, 1, 0 Dibuat kosong Dengan menggunakan direct clear Walaupun sebentar saja Pada saat pulsa pertama bergerak Dari 1 ke 0 Maka output flip-flop 0 akan berubah menjadi 1 Not key flip-flop A Berubah dari 1 ke 0 juga Hasil perubahan ini akan masuk ke flip-flop 1 Sehingga menyebabkan output key 2 menjadi 1 Hal yang sama juga terjadi pada flip-flop 2 dan 3 Sehingga output mereka berubah menjadi 1 Jadi sesudah pulsa pertama masuk output counter Akan berubah menjadi 1, 1, 1, 1 Ketika pulsa kedua masuk Atau berubah dari 1 ke 0 Maka output flip-flop pertama akan berubah dari 1 ke 0 Yang berarti output not key Yang juga berubah dari 0 ke 1 Perubahan output not key Ini akan diteruskan ke flip-flop yang kedua Tetapi tidak akan menyebabkan perubahan pada flip-flop kedua Key flip-flop kedua masih tetap 1 Hal yang sama juga terjadi pada flip ketiga dan keempat Jadi pada pulsa yang kedua ini Output dari keempat flip-flop tersebut adalah 1, 1, 1, 0 Demikianlah seterusnya sampai pulsa ke-15 Sehingga output menjadi 0, 0, 0, 1 Ketika pulsa 16 datang Output rangkaian berubah menjadi 0, 0, 0, 0, 0 Jadi rangkaian ini merupakan rangkaian pecacahan atau counter Dari nilai tertinggi atas ke nilai terendah bawah Yaitu 1, 1, 1, 1, 1 Sampai 0, 0, 0, 0 Yang ketiga ada asinkronus up-down counter Suatu rangkaian elektronik yang mempergunakan sistem digital Sering memerlukan suatu alat pencacah Yang dapat menghitung ke atas dan bisa juga menghitung ke bawah Alat pencacah yang dapat melakukan perhitungan seperti ini Disebut dengan binari up-down counter Alat ini dapat menghitung ke atas dan ke bawah Dengan mengatur suatu alat pengontrol tertentu Ini gambar bentuknya ya Bentuk up-down counter Dengan memanfaatkan tombol up dan down Pada gambar di atas kita dapat melakukan proses perhitungan dari atas atau dari bawah Selanjutnya itu ada register Register adalah suatu rangkaian logika Yang dibentuk oleh beberapa flip-flop Atau bisa Atau bi-stabil multi-vibrator Atau JK flip atau D flip-flop Yang disusun sedemikian rupa Sehingga mampu menyimpan dan memproses informasi Dalam bentuk binar Jumlah flip-flop yang digunakan bergantung pada banyaknya bit dari informasi Yang akan disimpan atau diproses Sebagai contoh register yang terdapat pada komputer digital Yaitu mini komputer Biasanya terdiri dari 16 bit Register pada peralatan komputer berfungsi melakukan operasi aritmatik Menyimpan perintah-perintah dan mentransfer data dari satu bagian ke bagian lainnya Pada peralatan ukur digital Register berfungsi menyimpan data yang akan ditampilkan Sehingga counter bisa melanjutkan tugasnya tanpa kehilangan informasi sebelumnya Dengan register kita dapat mengirim data dari suatu unit ke unit lain Baiklah kita lanjut ke Materi yang berikutnya yaitu memori Yang pertama ada RAM RAM atau Random Access Memory Merupakan memori perangkat komputasi Yang memiliki kemampuan menyimpan data-data Yang dapat diakses secara acak tanpa memperdulikan Urutan letak data tersebut Memori ini merupakan media penyimpanan Yang dapat digunakan menyimpan data secara real time Atau saat CPU atau unit komproses Menjalankan aplikasi atau program di komputer atau ponsel Saat aplikasi atau program berjalan Informasi berubah secara aktif sehingga dibutuhkan RAM Untuk menyimpannya RAM adalah media yang bekerja sebagai memori utama pada perangkat Meskipun pada beberapa kasus dapat digunakan sebagai memori sekunder Dan untuk menunjang kemampuan hal tersebut RAM biasanya dikembangkan agar dapat dibaca maupun ditulis Selanjutnya ada ROM Berbeda dengan RAM ROM memiliki kepanjangan kata ready only memory Yang berarti memori yang hanya dapat dibaca oleh perangkat komputer atau ponsel Seperti namanya memori perangkat jenis ini merupakan memori permanen Dimana kita tidak menulis data dengan mudah di dalamnya Namun dapat membacanya dengan mudah Memori permanen ini juga mampu menyimpan data yang lebih lama Karena data-data yang tersimpan pada ROM Tidak akan hilang meskipun perangkat tidak dialiri daya listrik Dengan kemampuan ini ROM biasanya digunakan untuk menyimpan firmware atau BIOS Selanjutnya ada Arithmetic Logical Unit atau ALU Alu singkatan dari Arithmetik Logik Unit Atau bahasa indonesianya Unit Arithmetika dan Logika Adalah salah satu bagian dalam sebuah mikro prosesor Yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan arithmetika dan logika Contoh operasi arithmetika adalah operasi penjublahan dan pengurangan Sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR Tugas utama dari ALU atau Arithmetika Logo Unit Adalah melakukan sebuah perhitungan arithmetika atau matematika Yang terjadi sesuai dengan instruksi program ALU merupakan operasi arithmetika dengan dasar penambahan Sedangkan operasi arithmetika yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, pembagian Dilakukan dasar dengan dasar penjublahannya Sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi arithmetika ini disebut ADDER Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program Operasi logikal atau logikal operation meliputi perbandingan dua buah elemen logika Dengan menggunakan operator logika yaitu Ini dah contohnya ya Sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan lain Baiklah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Dari materi yang diberikan oleh dosen saya Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat Saya akhiri atau saya tutup dengan mencapkan Wabilahi Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan teman-teman jangan lupa like dan subscribe di bawah ini ya Terima kasih Terima kasih